Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ketemu kembali di mata kuliah Islam Udil Albab yang hari ini kita akan membahas mengenai interaksi dunia Islam dan Barat dan juga dampaknya terhadap perkembangan pemikiran dan peradaban Islam. Sebelum kita mulai kuliah kita pada kesempatan hari ini marah kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditubillahirrahmanirrahim. Wabilislamidina. Wabil Muhammadin Nabiya wa Rasulullah. Rabbi Zidnilma wa Rasulunifama. Amin. Baik, teman-teman semuanya. Sebagaimana yang saya tadi sampaikan bahwa hari ini kita akan membahas mengenai interaksi dunia Islam dan Barat. tema ini begitu penting. Kenapa? Karena dalam masa-masa dulu atau bahkan hingga hari ini, ada saja orang yang kemudian melakukan dikotomi atau pembedaan antara Barat dan Islam. Ada saja orang yang kemudian membenturkan dua peradaban ini, yaitu peradaban Islam dan peradaban Barat. upaya untuk membenturkan peradaban Islam dan peradaban Barat bukan tanpa sebab. Tentu ada akar historis dan pengalaman, baik itu dari masyarakat Barat maupun masyarakat Islam. Saya dalam kesempatan hari ini tidak membahas mengenai kenapa dikotomi itu ada, kemudian bagaimana kita menyatukan antara dua kutub, pemikiran Barat dan pemikiran Islam yang tadi saya sampaikan. tetapi saya pada kesempatan hari ini ingin menyampaikan bagaimana model interaksi antara dunia Islam dan Barat khususnya adalah dampak dari interaksi itu terhadap perkembangan pemikiran dan peradaban Islam. ini bisa dikatakan interaksi antara dunia Islam dengan Barat adalah kejadian yang monumental dalam sejarah perkembangan peradaban Islam dan Barat itu sendiri. Interaksi itu tidak hanya diwujudkan dalam pergulatan intelektual maupun gesekan peradaban yang tidak bisa luput dari adanya konflik horizontal. Dalam hari ini kita bisa melihat adanya interaksi itu dimulai dari adanya ekspansi zaman kekhalifahan. Jadi yang kemarin kita sudah sampaikan bahwa ada ekspansi atau perluasan wilayah pada masa-masa kekhalifahan baik itu dimulai dari Khulafat Rasidin hingga pada dinasmi Umayya bahkan sampai dinasmi Abasyah. Nah ekspansi ini juga berlanjut ketika terjadinya perang salib kemudian adanya imperialisme dan kolonialisme sampai pada peristiwa jihad dan terorisme. Nah ini adalah salah satu momentum bagaimana pemikiran dan peradaban Islam itu bersatu bertemu ya, berinteraksi. Ya berinteraksi. Saya mohon maaf tidak bersatu dalam arti makna yang letterlijk tetapi berinteraksi. Kita mulai dari misalnya sejarah atau cerita perang salib dan bagaimana pertemuan keilmuan Islam dan Barat pada masa perang salib. Nah kita mulai dari sejarah perang salib. Nah perang salib ini membentuk babak penting dalam sejarah peradaban yang meskipun sebenarnya ini berbeda. Barat dan Islam ini berbeda tetapi saling berhubungan. Nah perang salib ini juga bisa dikatakan sebagai bagian dari evolusi Eropa per abad pertengahan. Kita tahu bahwa Eropa pada abad pertengahan dikatakan mengalami kemunduran. Karena dominasi kekuasaan gereja waktu itu yang kuat. Sehingga kemudian perkembangan keilmuan itu menjadi terbatas. Nah dari perang salib dunia Barat mengetahui keadaan yang sesungguhnya yang terjadi di dalam dunia Islam. Yang menurut pengakuan mereka pada waktu itu dunia Islam jauh lebih maju daripada Barat. Maka bisa dikatakan bahwa perang salib adalah titik balik peradaban Barat yang tadi saya katakan dari keterpurukan sisi ilmu pengetahuan dan lain sebagainya menjadi peradaban yang maju. Karena bangsa Barat akhirnya melihat realitas bahwa Islam waktu itu sedemikian pesatnya maju. Perang salib. Nah bagaimana kronologi perang salib? Christopher Thierman, dia membagi kronologi perang salib itu menjadi sembilan periode. Yang pertama, perang salib satu. Ini berawal dari Sicilia. Yang terjadi pada tahun 1050 ketika orang-orang Islam itu diusir. Hal yang sama juga terjadi juga di Spanyol. Pada tahun 1063, para tentara salib Perancis dan Spanyol sepakat untuk merebut kembali wilayah yang dikuasai Islam. Nah Paus meristui itu. Kemudian pada tahun 1085, Raja-Raja Kristen di Spanyol Utara merebut Spanyol dari tangan orang Islam. Pada saat itu Bizantium yang terjepit oleh Turki kemudian meminta bantuan kepada gereja Barat. Yang kemudian ini dimanfaatkan oleh Paus untuk memperluas pengaruhnya di Timur. Kemudian pada tahun 1094, Paus Urbanus II mengimbau. Mengimbau orang Kristen Barat untuk menolong Bizantium. Yang kemudian memicu. Terjadinya perang salib II. Yang terjadi antara 1147 sampai dengan 1149. Ini perang salib II. Jadi perang salib I dengan perang salib II ini berdekatan. Kemudian yang kedua ada perang salib yang ketiga. Ini menurut Christopher Thierman tadi itu. Kronologi perang salib yang ketiga itu terjadi antara 1189 dan 1192. Perang ini berawal dari kekalahan tentara salib di Palestina dekat Tiberias tahun 1187 dan penaklukan Yerusalem oleh Sultan Saladin dari Mesir. Tentara salib dipimpin oleh Kaisar Jerman yaitu Frederick III, Barbarossa bersama dengan Raja Inggris Richard, dan Raja Perancis Philip II. Raja Richard berhasil merebut kota Akko. Dan dia juga kemudian mengikat perjanjian dengan Sultan Saladin. Yang isi perjanjiannya ialah perang-orang Kristen diperbolehkan tinggal di daerah pesisir antara Tirus dan Java, serta para peziara diperbolehkan mengunjungi Yerusalem secara bebas. Ini hasil perjanjian dari antara Sultan Saladin dengan beberapa pemimpin, khususnya adalah Raja Richard tadi itu. Perang salib keempat itu terjadi pada tahun 1202 sampai dengan 1204. Paus Incentius III yang memimpin kepausan pada tahun 1198 sampai dengan 1216 memiliki keinginan untuk menguasai Mesir. Yang kemudian mengirim tentara Barat, tentara Eropa untuk menyerang Mesir. Ekspedisi ini dibiayai oleh pemerintah Venesia. Pasukan ini ternyata tidak pernah tiba di Palestina. Kekuatannya justru dipergunakan untuk menghancurkan pesaing perdagangan Venesia yaitu Konstantinopel. Tentara salib kemudian berhasil menduduki dan menjarah konta Konstantinopel lalu menjadikan kekaisaran yang takluk pada gereja Romawi waktu itu. Periode berikutnya perang salib kelima. Yang terjadi kira-kira tahun 1218 sampai dengan 1221. Ini dikatakan perang yang cukup singkat. Sebelumnya tadi Paus Innocentius III itu mendorong usaha serangan militer ke Mesir. Kemudian digantikan oleh Paus Honorius III mencoba meneruskan usaha ini. Tentara salib kemudian berhasil menguasai kota Damieta di pantai Mesir pada tahun 1219. Akan tetapi pada tahun 1221 kota ini terpaksa lepas. Jadi lepas lagi dari kekuasaan gereja Roma. Pada masa inilah kemudian Franciscus dari ASISI memulai usahanya untuk mengabarkan Injil kepada Sultan Mesir. Yaitu Al-Kamil waktu itu. Nama Sultan Mesirnya waktu itu namanya Al-Kamil. Kemudian berikutnya perang salib ke-6 ini terjadi pada tahun 1248 sampai dengan 1254. Pada tahun 1244 misalnya Yerusalem itu diduduki kembali oleh tentara Islam. Raja Louis IX melakukan perang salib dan menyerang Mesir. Kemudian pada tahun 1249 kota Damieta diserbu. Tetapi kemudian penyerbuan ini oleh Louis IX ini gagal. Bahkan Raja Louis IX menjadi tawanan perang. Tapi akhirnya dia bisa ditebus. Bisa bebas setelah ditebus dengan banyak uang. Yang kemudian dia pulang kembali ke Perancis pada tahun 1253. Kemudian perang salib ke-7 ini terjadi pada tahun 1270. Kalau dilihat dari sejarahnya antara tahun 1250 dan 1254 Raja Louis IX itu tinggal di Tanah Suci. Untuk membangun ulang kubu dan kekuasaan lewat usaha diplomasi. Jadi kembali kekuasaannya. Merasa gagal perang. Kemudian membangun kubu dan kekuasaan melalui diplomasi. Berkat status dan kewenangannya ini kemudian dia berhasil menjadi penguasa kerajaan Yerusalem. Sebelumnya dia sempat merebut kota Demieta di Mesir pada tahun 1249. Yang ini memicu atau yang terjadi pada dalam masa periode perang salib ke-6. Namun ketika menuju Cairo pasukannya dapat dipukul mundur. Jadi tidak berhasil menundukkan Cairo waktu itu. Ia sempat ditawan. Kemudian pada tahun 1270 Louis IX kembali memimpin penyerangan ke Tunisia. Perang salib yang ke-8 ini terjadi pada tahun 1270. Sampai dengan 1271. Ini dimulai lagi oleh Louis IX pada tahun 1270. Yang memimpin Louis IX lagi. Dia bergabung dengan sisa-sisa kerajaan salib di Syria. Yang waktu itu tidak menaklukkan Tunisia. Tetapi hanya dua bulan bersalang. Hanya proses penyerangan tadi itu berjalan kira-kira dua bulan. Louis IX meninggal dunia. Kemudian perang salib ke-9 itu terjadi pada tahun 1271 sampai dengan 1272. Pada periode ini Edward I memimpin tentara salib berperang dengan Baibar. Namun usaha serangan ini kemudian gagal total. Kemudian pada tahun berikutnya mereka bergabung dengan tentara Mongol. Tetapi tentara gabungan mereka ini dibuat frustasi oleh tentara muslim. Kalah dengan tentara muslim. Baibar pun kemudian berjanji untuk membersihkan timur tengah dari tentara salib. Jadi timur tengah tidak ada lagi tentara salib. Karena sudah kalah. Sesungguhnya perang salib telah mempengaruhi perjalanan sejarah Eropa dan peradabannya. Sehingga kalau bisa dikatakan ini perang salib ini melemahkan sistem perekonomian Eropa. Yang merupakan dasar kehidupan sosial dan ekonominya. Namun demikian, meskipun hancur secara ekonomi, kehadiran mereka di negeri Arab, dalam hal ini adalah Islam, telah menjadikan sistem perekonomian mereka semakin maju. Meskipun uang atau biaya dikeluarkan banyak sekali untuk perang, tetapi kemudian menjadi maju. Kenapa saya ucapkan demikian? Karena dengan adanya perang salib itu kemudian hubungan antara negeri timur, yang adalah negara Islam, di Arab, dengan negeri barat itu semakin meningkat. Sarana transportasi darat itu semakin marah, juga sarana transportasi laut juga semakin marah. Kalau tadi saya ceritakan bahwa perang salib itu adalah pertempuran militer, saya katakan bahwa sesungguhnya bukan hanya sekedar pertempuran militer. Jadi perang salib itu juga terjadi, pada di dalamnya terjadi pertemuan, peradaban antara dunia Islam dengan dunia Eropa yang Kristen. Sehingga kemudian peradaban Islam tersebar ke berbagai penjuru negara Eropa. Kalau kita melihat secara teliti kemajuan hubungan perdagangan barat dan timur, serta perbedaan yang muncul antara orang-orang salib dengan orang timur dalam bidang seni dan industri, maka kita bisa mengatakan bahwa orang timurlah yang mengeluarkan orang barat dari kehancuran. Jadi harusnya orang barat itu berterima kasih kepada orang timur, orang Islam. Karena dengan adanya kemajuan orang Islam, kemudian ada perang salib, mereka terbebas dari kehancuran. Itu sejarah perang salib dan kira-kira kronologi singkatnya kaitannya dengan perang salib. Sekarang kita masuk ke bagaimana pengaruh pemikiran Islam di dunia barat. Khususnya adalah bidang keilmuan barat. Dalam perkembangannya, masyarakat Eropa dan barat itu saling berkonfrontasi dengan cara baru. Dan pandangan mereka satu sama lain pun berubah. Buku-buku, majalah-majalah, dan koran-koran itu telah menjadi jembatan. Jembatan bagi masuknya pengetahuan dari dunia baru Eropa dan Amerika ke dunia Arab. Kemudian kemajuan Eropa yang terus berkembang hingga saat ini, itu sebenarnya kalau boleh dikatakan banyak berhutang budi kepada hazanah ilmu pengetahuan Islam yang berkembang di periode klasik. Di samping bangunan keilmuan, lembaga-lembaga politik, sosial, dan hukum, Islam juga melahirkan suatu peradaban yang amat tinggi. Ini bisa kita lihat misalnya bagaimana Islam mengembangkan filsafat, mengembangkan matematika, geometri, optik, ilmu alam, dan ilmu asastra misalnya. Ini merupakan sumbangan terbesar dari para ilmuwan atau sarjana-sarjana muslim waktu itu. Kalau kita cek misalnya, pengaruh peradaban Islam itu ada misalnya pemikiran Ibn Rusdi. Pemikiran Ibn Rusdi ini ke Eropa berawal dari banyaknya pemuda-pemuda Kristen Eropa yang belajar di universitas-universitas Islam di Spanyol. Seperti Universitas Cordova, Sevilla, Malaga, Granada, dan Salamankah. Jadi universitas-universitas ini, Cordova, Sevilla, Malaga, Granada, dan Salamankah, ini universitas Islam yang berdiri dan dibangun di Spanyol oleh masa kekhalifahan Islam waktu itu. Dan pemuda-pemuda Kristen Eropa waktu itu banyak belajar dari situ. Maka kemudian pemikiran Ibn Rusdi dibaca dengan baik oleh orang Kristen Eropa. Yang dari pergulatan keilmuan itu kemudian mempengaruhi Eropa yang kemudian menimbulkan gerakan kebangkitan kembali. Yang kalau kita bisa kenal atau kita bisa temukan istilahnya adalah Renaissance. Renaissance. Yang kemudian memicu masa-masa rasionalisme, munculnya rasionalisme, dan juga pencerahan atau Aufklärung. Ini banyak sekali. Bagaimana kemudian pemikiran barat di dunia pemikiran Islam? Tadi saya katakan judul kita adalah interaksi. Kalau interaksi itu berarti saling timbal balik. Kalau tadi Islam, bagaimana Islam mempengaruhi pemikiran keilmuan barat. Sekarang kita lihat bagaimana pemikiran barat mempengaruhi pemikiran Islam. Nah, kaitannya dengan itu, kita dapat katakan bahwa Perang Salib itu adalah titik balik kemajuan barat dan kemunduran peradaban Islam. Akan tetapi pada periode yang sangat panjang, peradaban Islam juga mengalami titik balik yang sama. Jadi, sama halnya ketika barat mengetahui keterbelakangannya setelah kekalangannya di Perang Salib, Islam itu baru kemudian mengetahui dan menyadari keterbelakangannya setelah mengalami imperialisme dan kolonialisme oleh para penjajah barat. Kemudian inilah yang memicu titik balik dalam peradaban Islam. Dari situ kemudian gerakan pembaruan diserukan di mana-mana, penguatan ilmu pengetahuan dan reformasi teknologi, itu kemudian dorong sedemikian rupa. Juga adanya kemajuan intelektual Islam. Meskipun sebenarnya kalau kita cek sampai hari ini, mungkin bisa dikatakan masih kalah. Tetapi ada titik balik setelah mengalami imperialisme kalah dengan imperialisme barat, kemudian kita mengalami kesadarannya. untuk bisa berdiri sejajar. Bagaimana kemudian imperialisme dan pengaruh terhadap gerakan pembangunan atau pembaruan agama Islam. Nanti saya nyinggung-nyinggung sedikit imperialisme. Setelah berakhirnya periode klasik Islam, yaitu ketika Islam mulai memasuki masa kemunduran, Eropa kemudian bangkit. Kebangkitan itu bukan saja terdiri dalam bidang politik dengan keberhasilan Eropa mengalahkan kerajaan-kerajaan Islam dan bagian dunia yang lain, tetapi juga terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Orang Eropa mencoba-coba untuk mencari jalan ke Asia dengan membuaskan pelayaran-pelayaran, menyusuri pantai Afrika Barat, dan sebagainya. Perekonomian bangsa Eropa pun semakin maju karena mereka mencoba membuka daerah-daerah baru. Selain itu juga kemajuan Eropa dalam teknologi militer dan industri, terutamanya adalah industri perang, itu membuat kerajaan Turki Usmani menjadi kecil di hadapan Eropa. Kalau dulu Turki Usmani besar. Tapi karena kemudian Eropa semakin maju dalam bidang teknologi militer dan industri perang, Turki menjadi seolah-olah, bukan seolah-olah, faktanya menjadi kecil di hadapan Eropa. Dari periode perang salib ini, kemudian kita bisa ambil satu kesimpulannya, suatu kesimpulannya. Itu bahwa gerakan pembaruan itu muncul karena dua hal. Jadi pembaruan itu muncul karena dua hal. Pembaruan Islam maksud saya. Karena sudah mengalami kemunduran, tadi kalah dengan dunia barat itu, kemudian muncul gerakan pemikiran pembaruan dalam Islam. Kenapa, bagaimana, atau apa alasan dari munculnya gerakan pembaruan dalam Islam itu? Yang pertama, timbulnya kesadaran di kalangan ulama, bahwa banyak ajaran-ajaran asing yang masuk dan diterima sebagai ajaran Islam. Yang ini sebenarnya, ajaran-ajaran tersebut bertentangan dengan semangat ajaran Islam, yang orang menyebutnya bid'ah, hurafah, dan tahayyul. Ajaran inilah yang menyebabkan Islam menjadi mundur. Karena itu, kemudian ada gerakan dari ulama-ulama untuk bangkit membersihkan Islam dari ajaran-ajaran dan paham-paham tersebut. Atau orang menyebutnya dengan gerakan ini sebagai gerakan reformasi. Misalnya, gerakan Wahabia yang dipelopori oleh Muhammad Ibn Abdul Wahab, kemudian gerakan Syah Waliyullah di India, yang kalau tadi Wahabia itu di Arabia, Syah Waliyullah itu di India, kemudian gerakan Sanusiyah di Afrika Utara, ini kemudian yang tadi ada pembaruan Islam, karena pengaruh-pengaruh hurafat, dan lain sebagainya, bid'ah, dan sebagainya, itu dianggap merusak ajaran Islam. Nah, kemudian yang kedua, karena pada periode ini, Barat mendominasi dunia di bidang politik dan peradaban. Nah, karena dominasi inilah, dominasi Barat inilah yang kemudian menyadarkan tokoh-tokoh Islam untuk menyadari, ini bahwa kita ini ketinggalan. Kemudian dari kesadaran itulah, mereka membangun kesadaran baru, itu untuk menciptakan balance of power, jadi kekuatan penyeimbang, jangan sampai kemudian Islam itu kalah. Nah, kemudian dari situ kemudian muncul, pemikir-pemikir pembaharu Islam. Misalnya, yang pertama ada namanya Muhammad Ibn Abdul Wahab. Kemudian ada yang bernama Jalaluddin Al-Afghani. Kemudian ada Muhammad Abduh. Ada juga tokoh yang bernama Muhammad Rashid Ridho. Kemudian ada Muhammad Iqbal. Ini tokoh-tokoh yang bisa dikatakan tokoh-tokoh pembaharu dalam pemikiran Islam. Pembaharu dalam pemikiran Islam. Anda nanti bisa cek dan cari tokoh-tokoh tadi yang saya sebutkan, biografinya seperti apa. Supaya Anda bisa lebih mengenal bagaimana sepak terjang tokoh-tokoh itu dalam dunia pemikiran Islam. Pada bagian terakhir, ini ingin saya sampaikan, apa itu implikasi dari pertemuan peradaban barat dan Islam. Yang pertama, di bidang ekonomi. Implikasinya adalah, dalam bidang ekonomi, ada interaksi perdagangan antara Eropa dan Asia. Yang itu kemudian menimbulkan kemajuan ekonomi tersendiri, baik itu di Eropa maupun di dunia Islam. Yang kedua, implikasi yang kedua, yaitu sosial budaya. Baik dunia Islam maupun barat, ini kemudian kelihatan ini. Kelihatan pertemuan di bidang sosial dan budaya ini. Keadaan sosial antara masyarakat barat dan Islam itu yang boleh dikatakan berbeda, tetapi kemudian jika ada pertemuan atau akulturasi budaya antara barat dan Islam itu, mereka bisa nyambung. Nah ini kita bisa temukan misalnya di Turki. Itu kan kelihatan sekali bahwa Turki itu sebagai representasi dulunya ya, pertemuan antara peradaban Islam dengan peradaban Eropa. Implikasi yang ketiga adalah bidang intelektual. Nah ini tadi, ajaran-ajaran Ibn Rushdi yang dari Islam itu mempengaruhi barat, dan begitu sebaliknya, kemudian Islam membangun kesadaran untuk melakukan pembaharuan Islam. Nah ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan kaitannya dengan Perang Salib. Utamanya judulnya adalah interaksi antara peradaban Islam dan peradaban Barat yang berawal dari Perang Salib. Sebagai konklusi, saya katakan bahwa Perang Salib ini bisa dikatakan sebagai titik tolak kebangkitan peradaban. Di mana peradaban Barat ya terutama, di mana sebelumnya mereka inferior terhadap kemudahan Islam, kemudian adanya Perang Salib, mereka banyak belajar dari Islam, kemudian mereka menjadi superior. Bahkan superioritas Barat itu bisa dikatakan masih berlangsung sampai hari ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Kita akan bertemu kembali di kesempatan kuliah yang akan datang sebelum kita tutup. Malah kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semua. Berdoa, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ketemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.